Terima kasih. 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 ke depan, nanti setelah itu kita akan mulai sesi webinar siang hari ini, terima kasih kita harus bahagia hati, hati, harus hati hati, hati, kalau masalah hati, jangan sampai mengulang cerita, saya pilih kekasih oh, oh punya paca, harus lebih baik punya paca, harus lebih keren, tapi keren dan cukup yang paling penting, kita kita harus bahagia oh, 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 oh kita harus bahagia Oh wow, kita harus bahagia Oh no no, kamu-kamu harus bahagia Kamu-kamu harus bahagia Kamu-kamu harus bahagia Kamu-kamu harus bahagia Oh Oh No, no Nah, nah Dan ini adalah untuk bunya Kamu-kamu harus bahagia Kita harus bahagia Dan, dan bila esok datang kembali Seperti saja kelahan di mana kau bisa bercanda Dan, perlahan kau pun makan aku Lupi bulu dimana telah ku tetapkan duri tajam Kau pun menangis, menangis sedih Maafkan aku Dan, bukan maksudku Bukan inginku Melukainmu Sadarkan kau, disini ku pun terluka Lupakanmu Menafikanmu Maafkan aku Lupakanlah saja diri Ku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berbijar seperti Dulu mu kalah Caci maku bisa jadi Ku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berbijar seperti Dulu mu kalah Dan, bukan maksudku Bukan inginku Melukainmu 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 Sedangkan kau, disini ku pun terluka Melukainmu Melukainmu Maafkan aku Maafkan aku Maafkan aku Lupakanlah saja diri Ku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berbijar seperti Dulu mu kalah Dan, bukan maksudku Caci maku saja diri Ku bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berbijar seperti Dulu mu kalah Dan, bukan maksudku 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 Terima kasih 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 Bapak Terima kasih 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 Mungkin Bapak Mungkin Bapak Bapak Terima kasih Terima kasih Dan diaktifkan Dan disampaikan Pertanyaannya Selamat siang Ini saya pakai akunnya anak saya Oke silahkan Ibu Jadi ini kan udah Mau ikut yang lomba Minecraft Education yang Student Challenge Kan sudah Proses membuat proyek Nah ini masih bingung Untuk cara kirimnya bagaimana ya Oke Kalau tidak berhubungan Dengan materi tadi mohon maaf Cuman ini mumpung ada webinar Dan ada kesempatan untuk bertanya Saya mau bertanya disini Untuk cara pengiriman proyeknya Oke baik Ibu Terima kasih pertanyaannya Nah untuk pengiriman proyeknya Bapak Ibu ya sekalian mungkin saya share Screen dulu ya Oke menjawab biar mungkin Bapak Ibu yang lainnya yang sudah bergabung Pada istilahnya pada webinar Yang hari ini begitu ya Yang mungkin nanti bisa mengarahkan juga Siswa-siswinya Untuk mengikuti Student Challenge ini Nah ini saya coba share Nah ini Ini Bapak Ibu saya coba perbesar ya Di bagian sini Nah Ini untuk mengirimnya Nanti submisinya Nanti bisa Membuka link Link go.maribelajar.org Slash Minecraft Challenge Nanti bisa diisikan disana Nah untuk dunianya yang sudah dibuat Itu terlebih dahulu Diunggah di dalam OneDrive yang dimiliki oleh Siswa-siswi Bapak Ibu Jadi nanti diunggah dulu Prosesnya diunggah dulu Dunia yang sudah dibuat Kemudian setelah itu Disubmisikan di Tautan ini Di tautan Go.maribelajar.org Slash Minecraft Strip Challenge Nah terkait istilahnya Petunjuk bagaimana Mengunggah Mengunggah ini Dunianya ke dalam OneDrive Pada dasarnya di dalam Dokumen petunjuk Bapak Ibu Ini kan kalau kita Buka istilahnya Di dalam posternya ya Itu kan ada namanya Dokumen petunjuk Nah di dalam dokumen petunjuk itu Ada sebuah tautan Yang mengarahkan petunjuk Untuk Bagaimana Mengunggah Sebuah Dunia Ke dalam OneDrive For For Business Sehingga nanti bisa langsung Disubmisi Begitu Ibu Nah Ibu Apakah sudah jelas Ibu Untuk pertanyaannya Oh ya besok Saya coba Kalau masih bingung Ini ya Minta tutorialnya Bisa Ya nanti mungkin Untuk lebih mempermudah Saya bagikan Tautan tutorial Untuk Mengunggah Videonya Di itu ya Di kolom percakapan Nanti biar Bapak Ibu Bisa mengetahuinya Gitu Terima kasih Ya sama-sama Ibu Ya Bapak Ibu Nah ini sudah Istilahnya sudah Empat pertanyaan ya Pada sesi ini Jadi biar lebih seru Begitu ya Kita langsung saja Masuk ke sesi demo Bagaimana sih Membuat dunia Di Minecraft Education Edition ini Terus bagaimana Menambahkan Pelajaran Kedalam Minecraft Education Edition ini Silahkan Mas Gozi Bisa dilanjutkan Baik terima kasih Baik terima kasih Mbak Ning Oke Bapak Ibu Kali ini Ini adalah part Yang paling serunya Karena disini Kita akan Bersama-sama Mencoba Praktek langsung Untuk Cara bermain Game Minecraft Education Edition Dan Nantinya Akan saya tampilkan Dunia yang sudah Saya siapkan Untuk pembelajaran Matematikanya Ya pertama akan Saya share Lebih terlebih dahulu ya Di Oke Ya mungkin Bapak Ibu Sudah melihat Ini Ini adalah Tampilan Utama Awal dari game Minecraft Nah disini Memang saya sudah Masuk Gamenya duluan ya Bapak Ibu Mohon maaf Nanti Caranya simple Sebenarnya Saat Bapak Ibu Masuk Bapak Ibu Dibutuh Tinggal Login saja ya Untuk menggunakan Akun Microsoftnya Dengan cara Emailnya Sorry Emailnya Kemudian Habis itu Passwordnya Dah Seperti itu Kemudian nanti Bapak Ibu langsung bisa Masuk ke dalam Gamenya Dan bertemu dengan Empat opsi lainnya Empat opsi yang ada Di presentasi ini ya Bapak Ibu Nah Disini saya sudah Menggunakan Bahasa Indonesia Namun Dari pengalaman saya Nanti Saat pertama Kalinya Bapak Ibu Mendownload game ini Menggunakan game ini Nanti Bapak Ibu Akan ditampilkan Menggunakan Bahasa Inggris Jadi yang pertama-tama Bapak Ibu Silahkan masuk Dalam pengaturan Ya Bapak Ibu Silahkan masuk Dalam pengaturan ini Nah Di pengaturan ini Nanti akan banyak lagi Ini opsinya Gak apa Bapak Ibu Kita pilih Bahasa Bapak Ibu Nah disini Sudah disediakan Berbagai bahasa Yang bisa digunakan Dan mungkin Bapak Ibu Ada yang bisa bahasa Spanyol Bisa bahasa Perancis Boleh diganti Bahasanya Tapi kalau Bapak Ibu Pengen menggunakan Bahasa Indonesia Maka silahkan Dicari Bahasa Indonesia Disini Dilabelkan Berdasarkan Alfabet Jadi sangat mudah Menemukannya Karena Hurufnya Berawal B Jadi nanti Setelah itu Akan langsung terganti Bahasanya Menggunakan Bahasa Indonesia Nah Dari situ Mungkin Bapak Ibu Pengen Mengotak-ngati Game ini Ibu silahkan Pertama mungkin Dari audio Game ini Sebenarnya memiliki musik Bapak Ibu Tapi karena disini Saya setting menjadi 0 Maka Bapak Ibu Tidak mendengar apa-apa Tapi kalau misalnya Saya naikkan Ada suaranya Mungkin ada yang Bisa dengar Nah ini suara gamenya Tapi karena takutnya Nanti mengganggu Jadi saya Ubah Musiknya Menjadi Suara 0 Nah nanti ada volume Suara Ini adalah volume Suara yang ada Di dalam gamenya Seperti tapak kaki Bangunan-bangunan Dan sebagainya Itu adalah volume Dan Bapak Ibu Juga bisa atur Nah DVD Nah game ini Yang pastinya Karena berjalan Di laptop Atau berjalan Di PC Ataupun Di HP Atau tabletnya Pasti juga Memerlukan Kinerja Yang Mungkin Bapak Ibu Bisa katakan Besar Walaupun game Hanya cuman Berbasis kota-kota Tapi kalau misalkan Bapak Ibu Memilih Tampilan game ini Sebagai Yang paling bagus Maka Nanti Dibutuhkan Kinerja yang kuat juga Dari laptop Ataupun mobile Device-nya Ya Bapak Ibu Jadi Caranya Agar Nanti game ini Bisa Berjalan Dengan Spesifikasi Laptop PC Ataupun mobile device Dengan cara minimal Bapak Ibu Bisa Menonaktifkan Ini Yang sudah saya tunjukkan Ini Bapak Ibu Ini kan tombolnya Jadi warna hijau Nah Pilihan-pilihan ini Bisa Bapak Ibu Klik kiri Seperti ini Ya Nah Dengan cara ini Nanti Bapak Ibu Bisa menurunkan Kualitas Dari Game-nya Agar Perangkat yang Bapak Ibu Gunakan Berjalan lebih Mulus Berjalan lebih Maksimal Seperti itu ya Tapi Karena disini Saya bisa Menjalankan Game-nya dengan Maksimal Maka Saya akan mencoba ini Dengan cara maksimal Juga Biar nanti Bapak Ibu bisa melihat Secara Maksimal Di game-nya Ya Ini adalah caranya Ya Tadi Bapak Ibu Silahkan Sekali lagi Saya ulang Masuk ke video Ya Bapak Ibu Ada pilihan video Nah Dari situ Silahkan scroll ke bawah Sampai Bapak Ibu Menemukan Ada kata-kata Pilihan garis luar Dan sebagainya Sampai bawah Nah Pilihan garis luar itu Sebenarnya gak ngefek ya Bapak Ibu Karena itu sebenarnya butuh Tapi yang di bawahnya ya Yang perlu di Menaktifkan Cara Menonaktifkan itu Tombolnya sudah ke kiri ya Bapak Ibu Nah Seperti ini Nah Itu yang paling penting Dari dua Dari Setting ini Dari Dari Otak atiknya Bapak Ibu Kalau mau Tinggal mengubah bahasa Ataupun video Nah kalau sudah Kita bisa lanjut Kita bisa lanjut Ke game Minecraftnya Tersebut Nah Ada Fitur lagi Di Bawah Di atas pengaturan Yaitu baru Dan unggulan Bapak Ibu Baru dan unggulan ini apa Baru dan unggulan ini Dunia Yang sudah dibuat Oleh komunitas Ataupun Minecraft Ya Bisa dilihat dari sini Oleh siapa Oleh siapa Oleh Minecraft Dan sebagainya Nah ini nanti Bapak Ibu bisa mencoba Dunia yang sudah disediakan ini Seperti itu Nah Tapi karena kita ingin Mencoba membuatnya Maka kita bisa langsung Beralih ke sini Ke klik main Bapak Ibu ya Nah ini nanti ada banyak lagi nih Opsinya Bapak Ibu Ada Lihat dunia saya Lihat perpustakaan Impor Bergabung ke dunia Dan buat baru Nah Kalau Bapak Ibu Ingin membuat Dunia ataupun Kelas baru Silahkan memilih Lihat dunia saya Tapi kalau misalnya Bapak Ibu Ingin mencari referensi Ataupun Mencoba datang Ke dunia-dunia yang sudah ada Silahkan Klik Lihat perpustakaan Nah Apabila Bapak Ibu Ada dari sekolahnya Atau temannya Yang pernah Membagikan File game Minecraft Education Edition Ini Ya Bapak Ibu Bisa mengimpornya Karena Basically Mereka Mengirimkan Dunia yang Mereka sudah buat Dan Bapak Ibu Juga bisa Merasakannya Memainkannya Dengan cara Mengimporkannya Jika mereka Mengirim filenya Nah Kalau misalnya Bapak Ibu Sudah Membuat dunianya Bapak Ibu Bisa bergabung ke dunia Sorry Ini Apabila Ada Orang lain Ya Baik itu Kawan Bapak Ibu Ataupun Pihak lain Yang sudah Punya Dunianya Dan Bapak Ibu Ingin Masuk Kedalam sesi Live-nya Itu nanti Mereka akan Memberikan kode Tapi kodenya Bukan berupa Angka Bukan berupa Huruf Tapi berupa Ikon-ikon Ini Bapak Ibu Jadi nanti Mungkin Misalnya Dari pihak A Yang sudah Membuat dunianya Mengiriman kita Kode Balon Abis itu Rel Kemudian Cookie Sama ikan Bapak Ibu Yang orang yang B Yang ingin bergabung Silahkan Mengikuti Kode yang Sudah Diberikan Seperti itu Nah Ini ya Perpustakaannya Ada pelajaran Ada pembangunan Ada bioma Dunia Ada cara main Ini mungkin Bapak Ibu yang masih Pengen tutorial Bagaimana cara bermain game ini Bisa dengan ini Ya Bapak Ibu Dengan awal dari keyboard Dan sebagainya Ada Kalau misalkan Bapak Ibu Pengen mencari referensi Dari sains Matematika Dari komputer Sejarah Dan sebagainya Bisa Bapak Ibu Cari disini Atau lihat disini Bioma Dan sebagainya Nah Disini Saya akan mengajarkan Bapak Ibu Hal yang berkaitan dengan Dunia yang akan Saya tunjukkan nanti Yaitu Monumen Jogja Kembali Yaitu Cara membuat Dunia tersebut Ya Ini tadi saya Kelawatan Kecepatannya Nah ini Fitur Tampilan Kalau kita klik Lihat dunia saya Ini yang sudah Pernah saya buat Ya Bapak Ibu Jadi gak apa Ini bisa dirahukan Bapak Ibu Bisa klik Dunia baru Langsung Klik baru saja Ya Nah disini Nanti Bapak Ibu Akan ada Ditampilkan lagi Tampilan-tampilan Tampilan-tampilan lainnya Pilihan-pilihan lainnya Nah Biasanya Ini langsung saja Sudah di Setting Sudah dipilihin Orle gamenya Tapi kalau misalkan Bapak Ibu Masih penasaran Apa itu Nah disini pertama Ada mode permainan Ada pertama Ada bertahan hidup Yang Atau bahasa Inggris Survival Yang tadi di presentasi Saya jelaskan Atau Kreatif Ya Bapak Ibu Silahkan Pilih kreatif Ya Agar Bapak Ibu Bisa dengan Tanpa batas Membuat Sesuatu Di dunianya Nanti Nah Mungkin Bapak Ibu Juga punya Judul ya Judulnya Misalnya Pelajaran Algoritma Seperti itu Pelajaran Bahasa Inggris Dan sebagainya Silahkan Dicoba disini Karena ini adalah Tes Maka akan saya tulis Percobaan ya Bapak Ibu Oke Seperti itu ya Nah Setelah itu Ada kesulitan Bapak Ibu Kesulitan ini nanti Akan berefek Kepada Monster Monster Yang akan ada Di dunia itu Ataupun Nanti Bapak Ibu Juga bisa Berkurang darahnya Bisa berkurang Nyawanya Seperti itu ya Jadi bisa Kalah Bisa mati Bapak Ibu Di dalam game itu Nah Jadi maka dari itu Untuk menghindari itu Silahkan dipilih Tenang Kesulitannya ya Bapak Ibu Untuk Melewati Semua Percobaan itu Cobaan-cobaan tadi Nah Selanjutnya Untuk level izin Silahkan Pilih saja Untuk anggota ya Agar Orang lain nanti Biar bisa masuk Dan mengakses Bangunan-bangunan Yang ada Yang ada Di dalam game itu Jenis dunianya Nah Ada Tiga pilihan Bapak Ibu Jadi Tua Maksudnya ini adalah Game Minecraft ini Sudah ada Dari Tahun 2000 Maaf Bapak Ibu Saya lupa Tapi itu Sangat lama sekali Game-nya Nah Dulu Game-nya itu Punya Limit Jadi Jarak jauh Game-nya itu Punya batas Sehingga nanti Bapak Ibu Tidak bisa dengan bebas Kemana-mana Maka itu adalah Pilihan tua Nah Kalau misalnya Pilihan tak terbatas Bapak Ibu Pilihan itu seperti ini Bapak Ibu ya Ini kan ada gambar Bapak Ibu Ada bukit Ada hutin Dan sebagainya Nah ini adalah Pilihan tak terbatas Tapi Permasalahan cuma satu Ada Bapak Ibu Yaitu Tidak ratanya Ataupun banyak hal Yang terjadi dalam dunia itu Sehingga Kurang memungkinkan Kurang mendukung Kalau ada ingin Membuat hal yang baru Dalam pembelajarannya Karena nih ya Ibu Dunianya dangkar rata Berbukit-bukit dan sebagainya Jadi silakan Pilih jenis dunia Datar ya Bapak Ibu Nah kalau jenis dunia datar ini Nanti dari ujung Sampai ujung Pandangan kita itu Semuanya datar Tidak ada batasan Bapak Ibu ya Tidak ada batasan Silakan Bapak Ibu bisa Di Skipkan saja benihnya Ya Bapak Ibu Nah Jarak simulasi ini Bapak Ibu Juga bisa Mengefek Ataupun Membantu Kinerja Platform Ataupun Perangkat yang Bapak Ibu Gunakan Dengan cara menurunkan Jarak simulasinya Ya Nah Tapi Tapi disini saya menggunakan 6 buku saja Dan itu adalah normalnya Bapak Ibu Demainnya disitu ada opsi dunia Ya Bapak Ibu silakan langsung saja Diaktifkan semuanya Jadi Apa maksudnya ini Pertama Nanti ada koordinat Karena dunia ini sangat luas Ya maka disitu ditampilkan koordinat Agar Bapak Ibu tidak Lupa dimana Posisi di awal Ataupun Setelahnya Kemudian ada Selanjutnya Kemunculan langsung ketika Ini Bapak Ibu bisa Di skip Boleh Tidak ada efek Tidak mengganggu Kembelajaran ya Boleh diaktifkan Boleh tidak Disini saya tidak aktifkan Ya Bapak Ibu Nah tapi kalau untuk di cheat Ini harus ya Bapak Ibu Ini mungkin Bapak Ibu pernah Dengar kata cheat ya Karena di game-game lain juga pernah pakai Bahasa cheat ya Tapi disini maksudnya adalah Nanti Bapak Ibu bisa Mengaktifkan kode-kode tertentu Yang dapat membantu Pembelajaran Jadi agar itu bisa Termudahi Silahkan diaktifkan ya Bapak Ibu Ini diaktifkan Membuat kode dan aktifkan cheat Nah kalau misalkan Bapak Ibu Pengen ada rotasi Siang pagi Sorry Siang sore malam pagi Silahkan Ini di nonaktifkan Ya dia di kiri Tapi kalau Bapak Ibu mungkin terganggu nih Karena gelap Bapak Ibu nanti Kalau malam ya Itu mungkin bisa mengganggu Jarak visualnya dan sebagainya Silahkan di klik selalu siang saja Ya seperti itu Disini saya akan menggunakan selalu siang saja Biar nanti tidak terlalu ngefek Tentu saja Karena ada siang dan malam Pasti juga ada cuaca nanti Bapak Ibu Disana ada hujan Nah sebagainya Nah ini untuk ini Silahkan dilewati saja Bapak Ibu ya Kecepatannya dan sebagainya Ya ini juga dilewati saja Nah kalau semuanya sudah Kita langsung tinggal klik main Bapak Ibu ya Ya mungkin dari situ Ada yang ingin ditanyakan Atau mungkin perlu Pengulangan karena kurang jelas Ada sebagainya Gimana Bapak Ibu Ya kalau misalkan memang ada Bapak Ibu Yang masih kekurangan Kurang paham dan sebagainya Silahkan ya Bapak Ibu Biar menghindari nanti Takutnya Ibu kelewatan sesuatu dan sebagainya Bapak Ibu kelewatan sesuatu Takutnya nanti Silahkan boleh Jika ada yang ingin ditanyakan Silahkan Tapi kalau misalkan tidak ada Bapak Ibu Ya kita bisa lanjutkan langsung Ke cara mainnya Ini seru ini Bapak Ibu Oke silahkan Oke Bapak Terima kasih Kita lanjutkan aja dulu ya Main Nah nanti Setelah itu Kita akan menunggu sebentar ya Untuk dunianya tercipta Untuk dunianya loading Baru dari situ kita bisa Berkreasi Se Bebasnya Nah ini adalah Pandangan pertama Saat Bapak Ibu Sampai ke dunia Sudah dibuat tadi Ya Karena memang dunia ini juga Hidup ya Punya berbagai macam Hewan Selain monster juga ada banyak hewan Ada kuda Kucing dan sebagainya Nah Ini adalah tampilan pertama Kalau Bapak Ibu masih belum Familiar dengan Tombol-tombolnya Silahkan di klik H ya Bapak Ibu Diklik H Nah ini ada Ada Petunjuknya Untuk bagaimana Bapak Ibu bisa maju Kembali Kiri Kanan dan sebagainya Silahkan dicoba-coba Ada W Ini jalan ya Bapak Ibu Kemudian ada S Untuk kembali A kiri Dan D kanan Nah Tapi Tidak harus Selalu menggunakan AS Untuk belok Sorry A sama D Untuk belok dan sebagainya Bapak Ibu bisa menggunakan Scroll-nya ya Bapak Ibu Mouse-nya sorry Kalau Bapak Ibu yang menggunakan PC Ya silahkan digunakan mouse-nya Kalau misalkan menggunakan tablet Kalau sehingga saya itu Silahkan dipencet Layarnya Kemudian diarahkan kemana Ya Yang ingin kita arahkan Nah nanti tinggal klik W Bapak Ibu Sudah otomatis belok Ya tidak usah menggunakan Tombol S Kalau ini muter Nah ini ya Di sini saya muter Nah Kalau ini kan tadi kan harus kayak gini ya Bapak Ibu ya Ini kan capek nih Kalau misalnya gini juga Nah Kalau Mudah-mudian kita pakai mouse Kemudian udah lompat ya Bapak Ibu Ya pakai space Mudah Nah terbang Silahkan Bapak Ibu Klik spasi Ya Yang Tombol yang panjang Di bawah keyboard Dua kali Nah biar Bapak Ibu bisa terbang Ini terbangnya Tidak ada batasan ya Bapak Ibu ya Tapi perlu diperhatikan Kalau misalkan Bapak Ibu Terlalu tinggi terbangnya Ini bisa berakibat Ke performa Game nya nanti Kalau misalkan Perangkat yang Bapak Ibu Gunakan Kurang mampuni Ya Jadi kalau bisa Bapak Ibu Terbangnya jangan tinggi-tinggi Karena semuanya nanti Akan nampak Dan semuanya nanti Akan diproses Oleh laptop Ataupun perangkatnya Jadi makin capek Bapak Ibu ya Nah ini Kita jadi terbangnya rendah aja Gak apa bisa Nah seperti ini Nah Cara majunya tadi Sudah saya katakan W Tapi kalau Bapak Ibu Misalnya pingin Pingin ngebut Pingin ngegas Tinggal klik W dua kali Tuh Langsung Kenceng ya Nah cara perbedaannya itu Kalau W yang biasa Jalan biasa Seperti ini tampilannya Kalau jalan akan tampilannya Tiba-tiba jadi mundur Nah jadi Jadi ke zoom Seperti itu ya Itu Bapak Ibu Silahkan bisa dicoba-coba Terbang dan sebagainya Nah ini ada pembuatan kode ya Bapak Ibu C Tapi disini saya akan lewati dulu Karena ini sudah sangat Tinggi sekali tingkatannya Untuk bisa belajar ini Bahkan saya juga sendiri Masih-masih belajar Ya Bapak Ibu Jadi untuk sekarang Kita lewatkan fitur itu Nah Kalau Bapak Ibu ingin turun Tadi kan habis terbang tinggi Silahkan klik shift Ya shift Ini saya Cepat spasi Kalau mau turun Shift Bisa sekalian pencet W atau S Atau A Atau D Atau postnya Ya Bapak Ibu Nah Bapak Ibu Kalau misalnya Bapak Ibu Capek atau lama Turun kalau pencet shift Klik spasi dua kali saja Maka dia akan jatuh sendiri Nah karena ini tadi pakai mode kreatif Jadi Bapak Ibu Tidak akan berkurang nyawanya Atau tidak ada Tidak akan sakit karakternya Seperti itu Ya Bapak Ibu Namanya sudah jelas ya Bapak Ibu ya Ini tadi hasil Kalau kita klik C Ya Dia keluar Kawan kita ya Di sini Dia akan berdiam saja di situ Jadi tidak apa Tidak masalah Nah Kalau sudah Bapak Ibu Kita klik E Klik E Ini adalah inventory Ataupun Barang-barang yang bisa kita buat Ini tidak ada batasan Bapak Ibu ya Ini sangat banyak sekali kan ya Sangat banyak sekali Nah biar tidak terlalu overwhelm Atau tidak terlalu Pusing melihatnya Bapak Ibu silahkan pilih Keempat kategori ini Ya Ada konstruksi Ada peralatan Ada item Dan ada alam Ya Bapak Ibu ya Di situ bisa kita pilih Ya Kalaupun misalkan Bapak Ibu Kebingungan Aduh Tadi namanya perahu Tapi perahunya di mana ya di sini ya Nah Bapak Ibu silahkan Klik kaca pembesarnya Dan Bisa diketik perahu Ya Bapak Ibu Nah ini adalah pilihan perahunya Perahunya Ya Misalkan Ibu tadi Disuruh Cari Barang Misalkan Tempat tidur Seperti itu Tapi Bapak Ibu lupa Silahkan diklik saja di sini Tempat tidur Sudah selesai Ini ya Bapak Ibu Untuk cara cepatnya Tapi untuk metode kali ini Saya akan Mencoba sedikit Cara buat-buatnya saja Termasuk cara Itunya Bermainnya Nah Setelah Bapak Ibu Masuk ke dunia ini Silahkan Bapak Ibu Pilih konstruksi Ya Nanti akan ada berbagai macam Bangunan yang ada di situ Nah Di sini Saya menggunakan Blok Blok bata Ya Bapak Ibu Silahkan Dicarikan namanya Blok bata Dari sini boleh Dari sini boleh Blok bata Diklik Ya Bapak Ibu Diklik Nah Jangan Gak usah ditahan ya Bapak Ibu Tinggal di klik sekali saja Dia akan mengikuti kemana saja Klik ke kolom Yang kita ingin taruh Bisa di sini Bisa di sini Bisa di sini Dan sebagainya Silahkan Nah taruh Selesai Ini ya Bapak Ibu Boleh Taruh Semaunya Ya Bapak Ibu Bisa banyak Bisa Berapa saja Yang penting Batasnya cuma segini Yang bisa dibawa Angka yang ditampilkan di sini 64 Artinya Ada 64 balok Yang tersedia Tapi Karena game ini Tidak terbatas Jadi tidak ada batasannya Walaupun angkanya Mengatakan yang 64 Jadi Bapak Ibu Tidak usah khawatir Kalau itu habis Ya Bapak Ibu Nah kalau misalkan Nanti Bapak Ibu Udah full Misalnya Udah full semua nih Barang-barangnya Ya Bapak Ibu Pengen mengganti Salah satunya Seperti itu ya kan Bagaimana caranya Pertama Bapak Ibu Bisa klik tadi Barang yang Yang Bapak Ibu Pengen buang Diklik Ya Boleh taruh di sini Boleh taruh di sini Diserah Diklik-klik lagi Udah hilang Oke Bapak Ibu Seperti itu ya Nah setelah itu Boleh Bapak Ibu Taruh yang lain Nah Tab itu cara pertama Bapak Ibu Kalau cara keduanya Klik yang Bapak Ibu Ingin ganti Langsung klik tempatnya Nah Dia akan bertukar posisi Habis itu buang Terus kira Bapak Ibu dimana Bapak Ibu dimana Nah selesai Ya Begitu ya Bapak Ibu Saya kira cukup Apa Saya kira cukup jelas ya Bagaimana caranya Kita kembalikan lagi Bloknya tadi Blok batu batanya Ke gulungan jeraminya Klik-klik Dan kita buang Selesai Ya Bapak Ibu Oke Ini Nah Jadi Untuk bisa Meminimalisir tampilannya Kita klik H lagi ya Bapak Ibu Biar lebih Enak Nampaknya Nah nih Nah bagaimana caranya Bapak Ibu Untuk buat bangunan Nah Bapak Ibu Disini ada garis warna hitam Ya Kalau misalkan Bapak Ibu Langsung bermain Langsung mencoba Tesnya sendiri Ada warna hitam disitu Artinya Apa yang akan Ibu taruh Besarnya seperti itu Ya Kita contoh Klik Nah segitu contohnya Misalnya ada lagi nih Warna hitam nih Ya kan Bapak Ibu ya Klik lagi Nah itu ada warna hitam Lagi di atas Ada warna hitam kan Nah gitu Bapak Ibu Barang-barang disini Tidak akan melebihi Satu kotak Ini Bapak Ibu ya Jadi Biasanya Barang-barang itu Posisinya Atau ukurannya Satu kotak Ya Seperti itu Jadi silahkan Diklik kanan ya Bapak Ibu ya Maaf tadi saya lupa jelasin Klik kanan mouse Kalau di mouse Klik kanan Untuk menaruh barangnya Nah Tuh Ya Silahkan Bapak Ibu Terserah mau klik dimana aja Oke Ya Bapak Ibu Nah Bapak Ibu ini Silahkan Nah Kemudian Kalau misalnya Bapak Ibu Pengennya buat urus Eh tiba-tiba belok gini Ya kan Barang Batu-batanya Wah gimana caranya Tinggal di klik kiri ya Bapak Ibu Biar menghapus Barang Menghapus item Yang ada di depan Nah selesai Hati-hati ya Bapak Ibu Kalau misalnya terlalu Keseringan ngekliknya Bapak Ibu bisa juga Membolongkan tanahnya Seperti itu Sama ya Dengan cara klik kiri Ya Bapak Ibu Klik kiri Kalau Kalau klik kirinya di tanah Nanti dia Bolong Jadinya Bapak Ibu ya Kalau klik kirinya Barang yang sudah ada di atas Maka dia hilang Kalau klik kirinya ke hewan Bapak Ibu Nanti kita mukul dia Nah nanti kalau warna melatu Artinya kita nyakitin dia Nah seperti itu Kita jangan lanjutin Kasian dia ya Bapak Ibu Nah Ini kadang-kadang mungkin Berbahaya Bapak Ibu Kalau misalnya Bapak Ibu Terlalu dalam Galinya Misalkan seperti ini Saya coba Galinya terus Kalau Bapak Ibu Terlalu lama galinya Bapak Ibu akan Masuk ke zona yang Tidak terbatas Di bawah ini Dengan ada Tanda ini Ini ya Bapak Ibu Bisa belum pernah nyoba Masalahnya Apakah langsung jatuh ke bawah sana Atau gimana Saya agak ngeri juga Masalahnya Oke ini saya tutup Dengan cara Klik tombol kanan Seperti tadi Oke Ya mungkin Cukup jelas ya Bapak Ibu ya Di sini Cara untuk menaruh barang Menggali barang Atau menghapus barangnya Ya mungkin Kalau ada Kalau ada yang ingin diulang Atau ada yang ingin ditanyakan Silahkan Saya tunggu di Kolom Diskusi Kolom chatnya Karena habis ini Saya akan menunjukkan Bapak Ibu Cara membuat lingkaran Aduh Belum lagi Barulah zaman Udah buat lingkaran Gitu ya Gak apa Kita belajar Bersama ini Karena saya juga belum Pinter buat lingkaran Bapak Ibu di sini Ya silahkan Silahkan Bapak Ibu Apabila ada pertanyaan Mungkin bisa langsung Saya disampaikan Di kolom chat Jadi nanti bisa Langsung ditanggapi Atau istilahnya Langsung bisa Di respon begitu ya Oleh Mas Gozi Sehingga nanti Bisa jelas Sebegitu praktiknya Gitu Oke Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu Kalau tidak ada Saya yang menunjukkan Sebuah bantuan Jadi karena Tadi saya sudah menyinggung Ingin membuat Sebuah lingkaran Bapak Ibu Kenapa kalau lingkaran Karena di game ini Segala hal itu Berbasis kotak Jadi Kita harus mengikuti Aturan mainnya Bapak Ibu Karena lingkaran itu Bentuknya lingkaran Pasti susah Masukkan logis Bagaimana membuat lingkaran Dalam bentuk kotak Seperti yang Bapak Ibu Contohnya di sini Saya membuat Kalau bisa kan Logikanya kan Lingkaran kan seperti ini ya Bu Ya kan mungkin Mungkin contohnya seperti ini ya Bapak Ibu Tempatnya ini Tidak seperti lingkaran ya Bapak Ibu Tapi Inilah lingkaran Yang ada di Game Minecraft Education Edition Tersebut ya Bapak Ibu Nah Yang akhirnya Masalah adalah Bagaimana Cara menentukan Apakah itu lingkaran Atau tidak Atau bagaimana Biar kita bisa Membuat lingkaran saja Seperti itu ya kan Nah disitulah Makanya Saya ingin menampilkan Sebuah website Yang Sekiranya Bisa membantu Bapak Ibu Kalau misalkan Ingin membuat lingkaran Ya Ini akan saya tunjukkan Setelah ini Itu ada yang Ada yang ditanyakan oleh Pak Andai Meirawan ya Jadi Perbedaannya Kalau di dunia Kalau di game Minecraft Yang original Yang tadi saya sudah Jelaskan di Presentasi Bayangkan Bapak Ibu Disini banyak ada Bukit Situ ada gunung es Situ ada duanao Situ ada lautan Seperti itu Dan ini tidak ada Rata sama sekali Bapak Ibu ya Jadi Bapak Ibu Susah untuk Membangun sebuah hal Untuk metode pembelajaran Dan juga Nanti akan ada Monster-monster Yang bisa menyerang Bapak Ibu Seperti itu Itu yang perbedaannya Kemudian juga Seperti yang tadi Saya sudah singgung Batu-bata ini Tidak mempunyai batas Berapa banyak Yang bisa Bapak Ibu Taruh Tapi kalau di game Originalnya Itu mempunyai batasnya Bapak Ibu Disitu ada perbedaannya Seperti itu Nah Langsung saja ya Ini saya akan tunjukkan Webnya Ini ya Bapak Ibu Mungkin Sudah jelas Sudah nampak Di Share screen ya Ada web Namanya Orange.io Orange.io Bapak Ibu Ini adalah website Untuk membantu Minecraft Builder Builder itu Sebuah kata Sebuah panggilan Untuk orang-orang Yang membuat Sesuatu di dalam Minecraft ya Bapak Ibu Untuk membantu Mereka membuat Hal-hal yang susah Contohnya Lingkaran Contohnya Lingkaran Kerucut Dan sebagainya Bapak Ibu Nah disini Dipermudah Ya Dengan cara Seperti ini Nah Kalau Bapak Ibu Ingin membuat Lingkaran Silahkan Pilih Yang bentuknya Kerucut Nanti Disini ada Lantainya Bapak Ibu Ini lantainya Dia ada 40 lantai Bayangkan ada 40 lantai Kita buat di game itu Maka dari itu Saya bilang Ini prosesnya juga Tidak mudah Makanya kalau ada hasilnya Itu bisa memuaskan Kalau kita bersungguh-sungguh Nah ini di lantai satunya Itu bentuknya Lingkaran Dan ini bisa membantu kita Untuk Mengrealiskan Oh bagaimana sih Lingkaran di Minecraft tersebut Ini saya sudah setting Untuk 41 Lebarnya Tapi bisa saya kecilkan Ya wawah ibu Seperti ini Kita turunkan saja Nah ini Kita turunkan juga Ya Kita ikut saja Yang ini Kita turunkan Lebarnya Ini jadinya Nampaknya Seperti ini Oke Nah Caranya wawah ibu Silahkan ini Tadi Sorry Tadi resennya ini Dilock ya Digembok Biar dia ngikut Dengan kawan-kawan Yang lainnya Seperti ini Nah ini Biar dia ngikut Nah Disini saya Saya akan menunjukkan Lantainnya Nah Disini kan tampilannya Agak melonjong ke sana ya Bapak ibu Kita bisa Ubah menjadi plans Nah ini adalah tampilannya Bapak ibu Kita bisa menghitung Oh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 5 Iya ada 7 Kotak di atas Kita coba buat Seperti itu Ini sangat lebar Kita cari tempat yang lebih luas Nah ini ada Bapak ibu bisa nampak kotaknya Jadi silahkan bisa dihitung Bisa diestimasi Berapa banyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Nah Cara saya Itu silahkan bapak ibu Mengambil jalan tengahnya 1, 2, 3 Karena ini sedih ada 7 ya Jadi Kita Ambil ada 1, 2, 3, 4 Disini ya Tengahnya ada 4 disini Kemudian Disitu Saya akan tarik garis 1, 2, 3, 4 Sorry Biasanya ada yang mengganggu ya Nah Itu kita turun Disampingnya ada 3 Ke bawah Lanjut 1, 2, 3 Sampingnya ada 1 1 Sampingnya ada 2 1, 2 Sampingnya ada 1 1 Sampingnya ada 1 lagi 1 lagi Tapi di ke bawah Karena ada yang ada 1 lagi Disitu sampingnya 1 Sampingnya 3 ke bawah 3 ke bawah 1, 2, 3 Sampingnya Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Karena ada 7 Kita ambil tengahnya 1, 2, 3, 4 Nah ini nanti Bapak Ibu ya Ini kalau kita lanjutkan nanti seperti lingkaran Makanya coba kita lanjutkan ya Bapak Ibu Di sini ada 3 1, 2, 3 Dan kemudian mencet tombol W 2 kali 2 Kemudian habis itu 1 Kemudian habis itu ada berapa ini? 3 ya Tidak salah Tuk, 2, 3 Oke tidak Sama Tuk, 2, 3 Kemudian ada 7 disini Tuk, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kita lanjut Kita ulang lagi dari awal Tuk, 2, 3 Ada 1 Ada 2 Kemudian ada 1 lagi Kemudian ada lagi di atasnya 3 Sorry ada 2 ya 2 Kemudian ada 1 Ada 2 Ada 3 Ini juga sama 7 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 Sama lagi 1, 2, 3 Ada 1 Ada 2 Kemudian habis itu Ada 1 2 Ada 1 Ada 3 Ada 2 Jadi ya Bapak Ibu ya Ini lingkaran Nah Tadah ini adalah lingkaran ya Bapak Ibu ya Walaupun nampainya tidak lingkaran Walaupun secara logis ini tidak lingkaran Tapi inilah lingkaran yang ada di game Minecraft Karena tadi itu mereka berbasis kotak-kotak Jadi kita harus ikut cara main mereka Nah ini Nanti setelah kita jadi Kita bisa mengikuti proses-proses selanjutnya Karena di Monumen Jogja kembali ini Bapak Ibu Bentuknya telah kerucut Jadi disini saya mengikuti Pattern dari Yang sudah ditampilkan di dalam web tersebut Ini ya Bapak Ibu ya Silahkan bisa dicoba Kalau Bapak Ibu yang lagi berada di depan game Bisa dicoba langsung praktek bersama saya Kalau ada kesusahan bisa langsung ditanya Enggak apa Iya enggak apa Anda yang memerahkan Maaf yang labat menjawab Iya bedanya ada batasannya Seperti itu Bapak Ibu ada yang ingin bertanya Mungkin Ada yang ikut Ada yang ikut coba Praktek bersama saya Kalau tidak ada Ya saya bisa lanjutkan ya Nah Tadi disini Kita sudah menunjukkan Cara membuat bagian layar bawahnya Maka semakin ke atas Dia akan semakin berkurang Bapak Ibu ya Jumlah lingkarannya Jumlah kotak yang ada di dalam lingkarannya Jadi dari itu Kita hitung lagi ya Tadi disini ada 7 Maka berkurang itu biasanya 2 Bapak Ibu 2 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 Harusnya seperti itu Bapak Ibu ya Biasa kalau semakin naik ke atas Seperti ini ya Bapak Ibu Semakin naik ini Ini akan semakin berkurang Dan dia naiknya bukan ke sini Bapak Ibu ya Bukan ke sini Tapi ke belakang Bapak Ibu ya Nah Bapak Ibu perlu saya jelaskan juga ya Tadi saya belum menjelaskan juga Bapak Ibu bisa menaruh barang ini Ke daratan ke atas Dengan cara terbang Nah Bapak Ibu Nah seperti ini Untuk menjadi tower Nah tapi Bapak Ibu Kalau misalkan Bapak Ibu Bingung nih Duh gimana caranya membuat Yang di tengah gini gitu ya kan Bapak Ibu gak usah khawatir Tinggal dilanjutkan saja Nah seperti ini Tapi misalkan Bapak Ibu salah tadi ini Wah ini salah ini Harusnya gak ada ini Yang ada batangnya ini Tapi ini bener Tinggal dihapus Nah seperti ini Bapak Ibu ya Dia melayang Nah ini Jangan dipertanyakan ya Bapak Ibu ya Karena ini juga adalah game Jadi kadang-kadang memang kurang logis Tapi ini bisa melayang ya Bapak Ibu ya Tapi tidak semuanya melayang Bapak Ibu Ada yang tidak bisa Contohnya seperti ini Serbu beton Bapak Ibu ya Serbu beton ini tidak bisa melayang Sehingga saya dan wall Kalau dia klik-klik dia jatuh Puk Seperti itu ya Tinggi di orangnya bisa hancur Bapak Ibu Seperti ini Bapak Ibu Mungkin kita bisa lanjutkan lagi Bapak Ibu ya Maaf-maaf tadi Agak ngelanceng Agak jelasin sedikit Kalau misalnya Bapak Ibu Masih ragu tadi itu Aduh Ini tadi Apa 6 ini harus ter 5 ini harus terkembangnya ya Gitu ya kan Silahkan diklik lagi preview-nya Naikin lantainya Itu satu Nah ini tata dia di atasnya Bapak Ibu ya Maaf-maaf Tata dia masih di atasnya Nanti setelah itu dia akan Melonjok ke bawah Apa ke dalam Kita klik Langsung sembahnya aja ya Di plan Kita klik 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Oke Kemudian setelah itu Sini ada 3 Selanjutannya Silahkan ditaruh di Setelahnya Bapak Ibu Jangan dilanjutkan Nah seperti ini 3 Kemudian ada 2 Kemudian ada 2 juga Kemudian ada 2 lagi 3 2, 2 Kemudian ada 1 Kemudian ada 2 Ada 2 lagi disini Dan ini 3 Ini ada 5 Jadi perlu kesabaran tinggi Kesabaran ekstra Untuk bisa membuat sebuah Hal yang menakjubkan Nantinya yang bisa dipresentasikan Ke siswa-siswi Bapak Ibu ya Jadi inilah prosesnya Dan ini kadang-kadang bisa memberikan Sensasi atau rasa kepuasan yang sangat Tinggi Karena Apa yang sudah dilakukan itu sangat Worth it sekali Waktunya 1, 2, 3, 4, 5 Ini ada 3 Sampai Saya Ya ya hai 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 oh ya inilah lanjutannya bayangkan nanti sampai setinggi itu bapak ibu ini sangat menarik sekali tampaknya mungkin bisa kita kurangin ya tapi kalau bapak ibu kurangin karena nanti ngefek ke jumlah lingkarannya di kolomnya jangan gue biar jadi kita terlihat dikitnya 93 ini ya benernya masih lima selanjutnya kita taruh lagi ada tiga ya ibu kita ulang lagi dari awal tiga tetap di lingkaran yang sama ya bener Hai pin biar lebih menyingkat waktu karena setelah ini kita akan masuk ke pembelajaran ya ya wibu saya kurangin saja kalau gitu tingginya intro saja ya Hai ini ya kalau terlalu pendek bisa seperti ini bentuknya Hai bisa mungkin kalau untuk bisa membuat sesuatu tuh lebih berlebih lebih berisi ya jangan terlalu agak kurus seperti itu nah ini bisa kita coba ada berapa tahap saja tidak terlalu banyak Hai Hai 34 Hai dengan biar lebih mudah bisa terbang seperti ini nanti biar bisa memperkirakan jaraknya dengan dengan lebih mudah ya karena kita bisa melihat lebih banyak dari atas seperti itu jangan terus-terusan terlalu lama di nempel di daratan ya wibu kalau bisa seperti itu dapat sini ya kita lanjut ke atasnya kita lagi kita lagi previewnya kalau kita tetap di atas lanjut empat lagi hai 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 sama kisah Hai Hai nimpat nimpat atasnya kalau bagi bawah ada dua ke bawah atau dosa sebagai dua ok kalau bedanya dissuasi dengan dua 25-19 dua Anda saat dua kebawah atau hai 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 harsh hai 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 keren ya Oh ibu ya di sini ada waktunya 23456 kita lihat dari mana uredia selanjutnya oke dan 6 3356 bener tradisi hai 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 itu normal Kalau misalnya dia masih lama, tidak muncul-muncul kotaknya, jangan langsung panik atau langsung di-delete, itu sedang menunggu proses laptopnya, jadi tidak apa, perangkatnya sedang lagi menunjuk. Oke, seperti ini. Setelahnya, kita ke bawah, ada 4 lagi. Masih sama ke atas. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, lanjut. Ada 4, habis ke bawah atasnya ada lagi 4. Dan dia berada di atas juga. Oke, sama. Nah, selanjutnya ada 4 lagi. Bapak ibu, ini bapak ibu juga 4-nya ya. 4 lagi. Oke, udah ada 4. Maka setelahnya ada 2. Oke, sedikit lagi kita akan selesai. Ada lagi di atasnya di bawah. Sudah, selanjutnya ada 4 di atasnya ya. Ada 4 ini. Oke, selanjutnya ada 4 lagi di atasnya. Oke, selanjutnya ada. 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 Jadi, bapak ibu, silakan diakses webnya namanya orange.io. Dengan width 10, width 10, width 10, 31, height-nya, tingginya, dan thickness-nya 100. Ada lagi di atasnya 4, sama sebelumnya. Oke, selanjutnya ada. Oke. Oke. Ada dua Nanti pasti dua kali Itu Prosesnya Ada dekat Dari pembuatan Dunia yang Mungkin nanti Bapak-Ibu Juga bisa menceritakan sendiri Bagaimana semenarik mungkin Pastinya butuh proses Yang juga memerlukan perhatian saya sudah mengantisipasi di atasnya ada 4 otak dikit lagi selesai sudah saya nampak lagi ini normal ya salah-salah naruh ini normal jadi sabar harus sabar kemudian ada 2 di atasnya maaf Bapak Ibu kalau misalnya di layar tampak sangat cepat sekali saya bergeraknya karena memang sudah terbiasa jadinya Bapak Ibu mungkin nanti awal-awal masih tidak apa untuk bergerak dengan lama atau bergeraknya lama tapi nanti pasti lama-kelamaan kalau sudah terbiasa Bapak Ibu juga bisa dengan cepat berpindah atau fokus langsung membuat bangunan yang lainnya seperti itu tampak sudah selesai tampak terus dan terusnya oke tampaknya sudah selesai ya Bapak Ibu ya kita sudah selanjutkan nah ini adalah prisma sorry kerucut ya dengan ala kadarnya dengan ala Minecraft yang berbentuk kotak ya Bapak Ibu ya disitu tampaknya dombalnya sangat terpukau dengan kerucutnya ya jadi memang kerucutnya tidak harus berbentuk bola tidak harus berbentuk semestinya walaupun nanti kalau misalkan Bapak Ibu membuatnya dengan skala yang sangat besar nanti lebih akan lebih terlihat mirip dengan kerucut aslinya seperti itu ya mungkin Bapak Ibu sudah jelas ya dengan demo sedikit yang saya tampilkan disini mengenai cara bergerak cara membangun cara traverse dunia ini ya mungkin saya kira sudah cukup kalau sudah nanti akan saya lanjutkan ke dalam pembelajaran yang sudah saya sediakan untuk saya tampilkan kepada Bapak Ibu tapi kalau pun ada pertanyaan silakan Bapak Ibu saya kasih waktunya silakan Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan waktu sesi demo ini bisa langsung disampaikan baik bisa menggunakan microphone ataupun juga bisa menggunakan percakapan yang ada nah apabila ingin lebih interaktif langsung komunikasi dengan Mas Gozi boleh sekali mengaktifkan fitur microphone-nya ya Bapak Ibu silakan oke nanti di kolom percakapan ada pertanyaan Mas Gozi dari Bapak Nur Samsi panduan membangunnya tadi menggunakan website apa ya gitu oke mungkin langsung bisa saya copy saja ke sini website-nya ya Bapak Ibu ini sangat berguna sekali sangat membantu sekali untuk membuat hal-hal yang rumit di game Minecraft ini nah itu ya Bapak Nur Samsi terima kasih pertanyaannya itu sudah saya berikan link-nya langsung saja untuk masuk ke dalam link itu agar bisa mencoba sendiri bagaimana nanti bangunan-bangunannya ataupun bentuk-bentuk yang lainnya yang Bapak atau Ibu penasaran oke sama-sama mohon maaf Mbak Ning tampaknya itu masih dimut ya Mbak Ning oke terima kasih Mas Gozi nah ini ada pertanyaan dari Ibu Nursya Aini Utami apakah ini nanti ada tugas lanjutan gitu ya setelah mengikuti webinar ini jawabannya tidak ada Bapak Ibu ya jadi Bapak Ibu istilahnya disini kami istilahnya kami berbagi terkait wawasan terkait penggunaan Minecraft Education Edition sehingga nanti harapannya Bapak Ibu bisa istilahnya termotivasi atau istilahnya mendapatkan insight baru bagaimana menciptakan atau menghadirkan inovasi pembelajaran dengan menggunakan Minecraft Education Edition ini namun memang ada istilahnya misalkan nanti Bapak Ibu ingin mempelajarinya lagi di minggu depan di tanggal 24 dan 28 Mei nanti kami akan menyelenggarakan webinar kembali dengan fokus mata pelajaran yang lainnya silahkan Mas Goji dilanjutkan kembali oke karena mungkin pertanyaan sudah cukup mungkin sudah sangat jelas sekali langsung saja saya tunjukkan mengenai dunia yang sudah saya pernah buat sudah saya siapkan untuk Bapak Ibu sekalian tapi sebelumnya saya akan keluar dulu terlebih dahulu kalau keluar dari game Minecraft ini Bapak Ibu itu sudah otomatis kesimpan seperti ini jadi Bapak Ibu tidak bisa keluar tanpa tidak menyimpan jadi silahkan kita keluar nanti mungkin kalau Mbak Ning bagaimana apakah saya harus mengajak Bapak Ibu yang mau untuk bergabung ke dunia atau harus saya saja atau bagaimana Mbak Ning boleh diatur enaknya bagaimana saya jawab Mas Gozi oke nanti saya akan masuk terlebih dahulu baru kemudian akan saya berikan kode yang tadi Bapak Ibu sekalian saya tunjukkan bagaimana caranya silahkan nanti Bapak Ibu klik bergabung ke dunia nanti saya akan tunjukkan gambar-gambar apa saja yang dibutuhkan silahkan nanti dicocokkan ya Bapak Ibu ini adalah yang sudah saya buat sepertinya masih belum share screen ya Mas oh maaf tampaknya ini adalah dunia yang sudah saya buat Bapak Ibu Bapak Ibu bisa lihat sekalian maaf nah ini adalah dunia yang sudah saya buat sama seperti sebelumnya ini bentuknya kerucut tapi lebih besar skalanya jadi memang lebih agak mirip walaupun ya tidak terlalu mirip ya Bapak Ibu mau dimakulumi seperti ini ini adalah ikon monument Jogja kembali yang bisa Ibu lihat mungkin di google dan sebagainya tapi untuk keperluan pembelajaran disini saya tidak memperbolehkan orang untuk masuk ini Pak sekuritinya lagi ngunci karena covid jadi kita hanya bisa bermain dan belajar di luar saja seperti itu nah disini sudah saya siapkan kelasnya ya Bapak Ibu kelasnya nanti untuk pembelajaran matematika matematika dasar untuk anak SD untuk anak SD yaitu matematika pertambahan pengurangan pembagian dan perkalian ya Bapak Ibu ya mungkin bisa langsung saya invite atau ajak Bapak Ibu yang sudah main gamenya ini adalah kodenya tadi dan semoga saya tidak terlalu ngelak dengan jaringan saya yang ada nah ini Bapak Ibu silakan tadi yang sudah saya kasih tahu bergabung ke dunia silakan pilih bergabung ke dunia kemudian cocokkan kode atau gambar yang ada disini ya kodenya itu wortel apel aleks sama agen ini unik ya Bapak Ibu ini kodenya susah dibobol sama yang suka bobol wifi karena wortel apel aleks dan agen adalah kodenya silakan mungkin Bapak Ibu ada yang sudah login gamenya sudah masuk gamenya silakan tadi cari bermain sorry masuk dunia ya dan cocokkan gambar ini seperti itu oke Bapak Justin mungkin lagi login ya jadi oke gak apa oh iya ada ada Bapak 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 maaf tadi bertanya untuk cara bagaimana biar bisa narik blog buat blog banyak tanpa harus di klik benar itu salah satu trik juga saya disini punya beton oranye ini betonnya sudah dicat disini caranya Bapak Ibu bisa dengan kita kita klik-klik terus tapi lama Bapak Ibu ini lama jadi caranya di klik kemudian ditahan kemudian sambil mundur di klik sambil mundur di klik sambil mundur bisa juga ke depan Bapak Ibu di klik ke depan aduh ini saya nabrak saya terbang agak tinggi di klik ditarai ke depan oke Bapak Ibu saya ulangin kalau mau ke depan di klik di klik habis itu maju ke depan di klik B pastikan untuk agak lambat karena kalau terlalu cepat nanti dia bisa putus Bapak Ibu kalau misalnya mau mundur tahan habis itu klik S mundur jadi itu ya Bapak Ibu bisa ya jadi cacing-cacing ayo ya warna orang semua oke oh error ya mungkin saya bisa ulangin lagi ini wortel apel aleks sama agen yang agen hidungnya nongel lebih besar ya aleks agen sorry wortel apel aleks sama agen apakah sudah ada yang bisa mencoba tampaknya masih masih sepi ya saya belum ada nampak nanti kalau misalnya sudah ada yang masuk nanti akan ada tanda notifikasi pemain ini masuk ke dunia seperti itu tapi kalau misalnya tidak ada ya tidak apa mungkin Bapak Ibu masih kesulitan dalam masuk loginnya ya atau gimana mohon maaf kepada Bu Nur Samsi ya itu belum bisanya karena kenapanya ya kalau boleh tahu error ya kalau misalnya error saya akan ulangi lagi saya akan buat baru kodenya nah ini kodenya buku pena kemudian ember air kemudian ada pelang tanda kemudian ada agen lagi alamat IP 192.168 oh mungkin saya tulis aja ya oke itu alamat IP nya sudah saya tulis di kolom chat mungkin Bapak salah bentuknya Pak ya pastikan bentuknya itu buku ya kemudian buku pena ya ada pena bulu kemudian habis itu ada ember air ada pelang tanda ada agen ya bagaimana Bapak Ibu sudah ada yang bisa mencobanya sudah ada yang bisa masuk buku pena bulu dan masuknya jangan dari sini ya Bapak Ibu masuknya tadi dari menu utama aduh maaf masuknya tadi dari menu utama kemudian pilih bergabung ke dunia bergabung ke dunia ya dan kemudian memasukkan kode-kode yang sudah saya tunjukkan ini ada buku pena buku dan pena ember air tanda dan agen mampu maaf itu resamsi kayaknya sudah memberikan gambar ya maaf ini agak loading sedikit gambarnya oh kode yang bergabung sudah tidak bisa mampu maaf tidak cocok ya saya juga bingung kenapa ini seharusnya bisa kemarin sudah saya pernah coba Bapak Ibu jenianya bisa dikunjungi oleh orang lain oke coba Bapak Ibu bisa diulang lagi sekali lagi apakah bisa masuk pengunjung saya sudah ubah level izinnya siapa tahu sudah bisa mungkin kode bergabungnya seperti tadi ada buku pena ada ember air ada pelang dan ada agen apakah masih belum bisa waduh kalau memang masih tidak bisa mungkin ada kendala yang terjadi pada saya coba saya sekali lagi saya stop jadi host saya ulang lagi ini Bapak Ibu ada beliung ada agen ada stif ada agen mungkin Bapak Ibu bisa di screenshot gimana kode yang Bapak Ibu sudah taruh tadi harus berurut ya Bapak Ibu kalau bisa apa harus berurut ya ada beliung ada agen ada stif ada agen ini akan saya coba screenshot kalau bisa itu Bapak Ibu saya mengirim gambarnya berupa kodenya tolong kalau bisa tolong sebisa tolong diurutkan kodenya gambarnya agar bisa masuk Bapak Ibu kalau memang belum ada bisa kita lanjutkan saja saya sendirian mungkin sendirian di dunia ini selagi itu saya menunggu ini sudah bisa otomatis langsung masuk mungkin ada kesalahan dari saya tadi kenapa kok gak bisa seharusnya bisa tapi mungkin ada terjadi kesalahan tadi di awal atau apa saya akhirnya tidak bisa mengajak orang lain untuk bisa bermain bersama dan sebagainya atau mungkin kan beda tenen ya Mas Gozi begitu kan istilahnya mungkin Mas Gozi pakai guru inovatif kemudian Bapak Ibu yang lainnya pakai tenen Office 365 yang lainnya apakah karena itu mungkin oh iya mungkin bisa jadi ya Mbak Nying terima kasih salah satu permasalahan mungkin seperti itu maaf-maaf Bapak Ibu email yang saya pakai saat ini berbeda dari email Microsoft sehingga mungkin ada efek akhirnya tidak bisa mengajak orang yang berbeda email tapi itu adalah hal yang baru bagi saya dan saya belum mencoba searching permasalahan itu maaf Bapak Ibu tidak bisa untuk sekarang tidak bisa bersama dulu bermainnya yang mungkin dalam yang lainnya pakai guru inovatif juga Mas kebetulan oh ada yang pakai ya ya mungkin karena istilahnya karena kendala jaringan mungkin ya Mas ya mungkin bisa istilahnya kita mabarnya bisa di skip dulu kemudian kita bisa lanjutkan mungkin di pertemuan selanjutnya ya saya bisa bersama-sama mainnya tapi untuk sekarang mohon maaf Bapak Ibu karena ada gangguan jaringan mungkin jadinya kita tidak bisa saling bertemu maka saya akan lanjutkan aja sendiri nggak apa jadi ini adalah nanti dunia yang saya tunjukkan saya sudah siapkan untuk pembelajaran matematika Bapak Ibu ini kayaknya agak ngalang jadi silahkan dihiraukan nah nanti anak-anak maaf tadi saya terbang ya ini kalau jalan seperti ini agak lambat nah nanti silahkan anak-anak saat pertama kali muncul silahkan dibarisin atau ditertibkan terlebih dahulu agar nantinya mereka bisa dengan konsisten dengan dengan efektif mengikuti pembelajaran sampai akhir pertama kita dikitertibkan dulu kemudian setelah itu dibuat perjanjian jadi perjanjian pertamanya adalah anak-anak nanti pertama harus belajar sungguh-sungguh belajar sungguh-sungguh baik dari memperhatikan kemudian menjawab soal-soal dan kemudian menjawab kuis dan sebagainya baru setelah itu anak-anak diperbolehkan untuk bermain sepuasnya di dunia ini ya seperti itu nah untuk perjanjian pertama silakan guru bapak ibu untuk mengarahkan anak-anaknya disini karena tadi ada matematika dasar jadi disini saya fokus untuk matematika saja nah apa yang kuning-kuning ini bapak ibu jadi nanti anak-anak diharapkan untuk mengambil satu orang satu kolom ini jadi nanti ini untuk spas untuk area atau anak peranak silakan anak itu silakan siswa-siswi itu nanti dituliskan namanya disini dengan cara klik kanan bapak ibu klik kanan nah ini bisa ditulisin ini bapak ibu kalau misalnya saya tulis bambang ini bambang disini ada si putri tapi yang nulis ini bukan bapak ibu tapi yang nulis adalah siswa-siswi yang ngambil tempat itu nanti ya bapak ibu jadi makanya yang ngambil mereka tulis nama agar bapak ibu tahu oh itu si bambang oh itu si putri yang mengambil tempat itu nah disini saya sudah menyiapkan segini tapi kalau nanti bapak masih kurang bapak ibu bisa menghapus ini dan memanjangkan ke belakang lagi seperti itu ya contohnya seperti ini ya bapak ibu silakan di klik kanan dan di klik kiri untuk menghapus bangunannya tidak apa seperti ini itu kaca ya suara kaca nah ini saya tadi pakai ini ya batu bata pahatan silakan di perhatikan batu bata pahatan di konstruksi di sini di batu dekoratif opsinya banyak ada batu bata pahatan nah tinggal bapak ibu buat lagi untuk tarik ke belakang sampai tertutup semuanya misalkan misalkan saja ini semuanya sudah selesai setelah itu nanti dilanjutkan dengan mencari batu bata biasa saja yang warna abu-abu kemudian di klik kiri tidak usah ditahan kita ganti menjadikan lantai nah seperti ini ya kalau ada yang punya anaknya main main krim pasti sudah tahu tampaknya ya bagaimana caranya jadi biar lebih mudah seperti itu seperti ini bayangkan ini sudah selesai dan bapak ibu bisa membuat spasi untuk anak-anak lagi di belakang silahkan nah setelah itu bapak ibu kita akan masuk ke metode pembelajarannya nah tapi bapak ibu masih penasaran nih ini kok saya punya ada warna oran hijau biru ada kayak apa ini sebagainya gitu-gitu ya kan nah ini adalah kamera bapak ibu dan ini adalah portfolio fitur yang tadi saya tunjukkan ke bapak ibu nanti akan saya jelaskan bapak ibu ya nah disini cara bermainnya seperti ini bapak ibu nanti bapak ibu silahkan menjelaskan matematikanya rumus-rumus ini dan sebagainya untuk pertambahan pengurangan per kali atau pembagian ya dituliskan di pepan tulis ini jadi silahkan anak-anak berkumpul dulu disini ya sambil mendengarkan bapak ibu menerangkan apa rumus-rumus ini sebagainya nah kemudian nanti bapak ibu memperkenalkan warna balok tiga balok ini jadi warna oran itu untuk angka satu untuk satuan ya bapak ibu angka warna hijau itu untuk lima dan biru itu untuk sepuluh nah gimana caranya nanti seperti ini bapak ibu misalkan disini ada contoh soal satu tambah dua tambah dua berapa bapak ibu tiga ya nah maka disini kan tadi warna-orannya adalah untuk satu karena dia butuh tiga jadi butuh tiga balok satu dua tiga oke paham ya bapak ibu ya disini karena tadi setiap balok warna oranye adalah satu maka dia butuh maka dia harus ditaruh tiga untuk menjadi tiga satu dua tiga oke contohnya lagi yang lain contoh soal tiga kali lima kan lima belas ya bapak ibu ya lima belas gimana gak mungkin dong kita bawa oranye sebanyak lima belas waduh nanti ini jadi candi perambanan kalau misalnya ada yang hasilnya seratus gitu ya kan bu nah makanya silahkan disesuaikan dengan warnanya karena hasilnya sepuluh eh sorry lima belas makanya ada sepuluh dan ada lima belas jadi pilih warna biru dan pilih warna hijau seperti ini ya bapak ibu contoh lagi ada contoh soal dua puluh lima bagi lima hasilnya lima maka dari itu gak usah capek-capek buat warna oranye lima tapi taruh satu warna hijau saja ya mungkin bapak ibu ada yang paham ya paham ya bapak ibu ya saya kira paham saya kira jelas ya jadi disini adalah main warna bapak ibu ya disini yang melatih pemikiran anak-anak untuk bisa lebih teliti lebih jelas lebih paham seperti itu ya nah nanti silahkan soalnya tidak hanya sebatas ini saja bapak ibu bisa mengubah soal ini dengan cara seperti ini mendidak lagi ulang misalkan bapak ibu soalnya lima puluh kurang tiga tujuh berapa gitu ya kan apa anak-anak lima puluh kurang tiga tujuh berapa nah si bambang dan si putri ini kemudian akan mencoba menjawab bapak ibu ya dengan sesuai warna tadi karena lima puluh kurang tiga tujuh itu adalah dua puluh tiga sorry adalah tiga belas ya maka mereka harus mencari suaranya sesuai dengan tiga belas sepuluh ya kan ada tiga belas sepuluh taruh warna biru satu kemudian taruh balok warna oranye tiga satu dua tiga selesai ini adalah tiga belas nah nanti dari sini bapak ibu bisa menilai apakah mereka sudah benar atau apakah mereka masih salah dan sebagainya nah disini nanti bapak ibu silahkan berikan banyak berbagai macam pertanyaan ya kemudian habis itu soal-soal yang lainnya bahkan bapak ibu tidak hanya harus mengandalkan angka yang ditulis papan tulis saja misalkan bapak ibu ingin mengasih soal berbasis warna bisa misalkan disini ada bapak ibu tulis ada taruh satu dua tiga ya kan ada tiga bapak ibu bilang oke ini ada tiga warna biru kemudian kita kurangin dua warna hijau silahkan berapa boleh nanti anak-anak silahkan menjawabnya dengan warna juga seperti itu bapak ibu jadi ini adalah permainan berinteraksi ya seperti itu ini akan diulang-ulang terus sampai waktunya bapak ibu merasa cukup bahwa anak-anak sudah mulai merasa paham dengan apa yang diajarkan nanti kalau misalkan sudah mulai paham bapak ibu silahkan membuat contoh ya sorry membuat contoh membuat soal berbasis angka berbasis sorry berbasis warna yang kemudian nanti anak-anak disuruh ngumpul misalnya seperti ini saya buat nih birunya ada tiga karena hijaunya ada dua berarti ini tiga puluh sorry empat puluh ya bapak ibu ya ini bisa gak apa boleh ini kita main trik ya gitu bapak ibu ya disini ada tiga tiga empat lima enam ada enam berarti ada empat puluh bapak ibu bilang dikurang gitu ya kan dikurang atau bapak ibu bisa pakai ini ya bapak ibu bapak batu tulis batu tulis itu berada disini bapak ibu ya silahkan pergi ke atom di kolom ketiga klik ini papan tulis ada pilihan bahasnya opsi ada yang kecil ada yang poster ada yang papan silahkan pilihan bahasnya tulis aja seperti ini misalkan bapak ibu tulisnya dibilang kurang dikurang seperti itu oke taruh lagi berapa kita taruh disini nah seperti ini nah nanti setelah itu bapak ibu anak-anak bukan kembali ke posnya masing-masing tapi anak-anak silahkan disuruh untuk memfoto ini jadi caranya pilih kamera bapak ibu ya kamera sebenarnya juga gak tau berada dimana kamera bapak ibu saya carinya disini bapak ibu ya kamera di album besar tulis kamera nah selesai bapak ibu ya kamera nih kamera bapak ibu ya nah nanti taruh disini bapak ibu bisa menggunakannya ini namanya portofilio tinggal disuruh aja portofilio tapi ibu-ibu ada cara lebih mudah untuk bapak ibu bisa memberikan kamera dan portofilio ataupun beton biru sampai warna oran langsung kepada anak-anak bagaimana caranya dengan command atau kode seperti ini ya bapak ibu ya bapak ibu silahkan di tombol keyboardnya di keyboardnya cari tanda miring seperti ini tanda miringnya ya ini ada warna udah ada tanda miring disini ini tanda miring bapak ibu ya silahkan tanda miring kemudian atau atau klik enter baru klik tanda miring silahkan boleh antara itu baru habis itu bapak ibu tulis atau ketik gift ya gift ini artinya memberikan bapak ibu silahkan di klik gift kemudian abis itu add ya kayak mau buat email add ke artinya itu semua pemain jadi langsungnya bapak ibu itu akan memberikan semua untuk semua pemain apa nah disini banyak tadi kita pengen kasih kamera nah karena disini udah mulai pakai bahasa inggris ya bapak ibu jadi kamera pakai C kamera ini ya bapak ibu gift kamera ya untuk semua orang kita klik enter nah nanti semua orang yang belum punya kamera termasuk saya siswinya otomatis akan mendapatkan kamera di inventory mereka atau di kolom di bawah ini kita ulang lagi di klik tanda miringnya klik gift kemudian add setelah 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 cari portfolio 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 nah ini di klik enter seperti itu nah ini caranya bisa di foto atau bisa di screenshot dan sebagainya untuk biar bapak ibu tidak lupa kodenya seperti apa tanda miring gift dot dot a add sorry add a habis itu pilih itemnya apa nah setelah itu bapak ibu kalau udah tadi di ada ini ya berarti ini adanya ada 30 sorry ada 110 ini karena gak nampak di belakang bapak ibu jadi kalau bisa jangan kayak tadi ini kayak saya buatnya maaf buat stress anak-anak nanti nah lebih kalau bisa kayak gini ya bapak ibu ya menjajar gini ada 1 2 3 30 10 40 23 ada 6 46 dikurang berarti ini ada 16 ya bapak ibu jangan anak-anak jangan disuruh langsung jawab ya bapak ibu ya di foto klik kanan ini kayaknya kurang lebar jadi silahkan boleh jauh-jauh nah itu bapak ibu ya nanti itu otomatis tersimpan di portofolio bapak ibu nah ini dia ini tadi yang gak jelas ini yang nah ini bapak ibu silahkan nanti anak-anaknya disuruh cari jawaban berdasarkan yang disini tadi yang udah ada disini seperti itu dengan cara seperti ini dengan cara langsung hasilnya misalnya 20 seperti itu udah nah nanti setelah itu setelah semuanya dikerjakan misalkan abis ini bapak ibu mau ngasih soal lagi boleh keluar ibu ganti lagi soalnya di foto apa ibu ganti mau ini ditambah mau dikurang mau dibagi di foto lagi kemudian setelah itu bapak ibu bisa di ekspor portofolionya di ekspor maksudnya nanti dipindahkan nah nanti silahkan bapak ibu untuk pergi ke desktop boleh dimana saja buat file baru nama new folder kemudian hasil jawaban matematika dah selesai nanti taruh disitu dah taruh disini selesai begitu bapak ibu ya nah nanti setelah itu anak-anak tinggal mengirimkan file tadi ke guru ke bapak ibu ya untuk kemudian bapak ibu nilai secara masing-masing seperti itu nah setelah selesai hasil tas mereka hasil quiz mereka silahkan bapak ibu untuk membolehkan anak-anaknya keluar bermain secara bebas disini saya sudah sengaja membuat lahannya secara luas sekali agar apa agar anak-anak bisa secara kreatif mengisi apa yang mereka imajinasikan di lahan ini mungkin misalnya karena ini di tempat monumen ada yang mau buat dagangan gitu ya kan bu bisa boleh disini ada yang buat dagangan ada yang buat dagangan seperti misalnya kan misalnya disini ada yang mau buat ontel-ontel boleh mau buat apalagi mau buat dagangan lain-lain boleh silahkan membuat mobil silahkan membuat pesawat silahkan terserah tidak ada batasan imajinasi untuk anak-anak nah itu seperti itu ya apapun ibu mungkin cukup dari saya alurnya nah silahkan untuk bapak ibu yang ingin bertanya mohon maaf tadi ada ibu yang ingin bertanya silahkan bapak ibu mohon maaf tadi sebelumnya saya itu minta kode oh minta kode oke ini ini masih ada kodenya coba saya masih sharing ini ada palu ada orang eh sorry ada agen ada Steve kulitnya coklat kemudian ada agen Pak Guzzi boleh bertanya Pak Guzzi iya silahkan iya terima kasih ini saya penasaran bagaimana cara buat papan tulis kemudian di dalamnya ada perintahnya tekan E cari papan tulis ya Pak Guzzi ya klik E silahkan kalau misalnya masih kebingungan bisa langsung cari saja di kolom searching ini kolom pembesar kaca pembesar papan tulis bisa tapi perlu perhatian ini papan tulisnya sangat besar jadi kalau misalkan nanti pinginnya cuma kata-kata sedikit kurang cocok nah kolom searchingnya dimana di kolom ketiga ini ya Bapak ada item namanya item kemudian di kolom baris ketiga ada namanya papan tulis disini punya banyak opsi ada yang dari kecil ada yang agak agak tengah ada yang besar sekali nah perbedaannya seperti apa seperti ini ya Pak nah ini yang seperti mat ini Pak pakai yang papan tulis besar ya Pak ya nah yang mana ya yang ini kan ada tulisan mat ini oh iya iya benar-benar nah itu kan ada tulisan mat seperti yang papan tulis yang besar ya iya papan tulis yang besar seperti ini nah sama besar terus untuk nulis perintahnya nah silakan Bapak klik E di papan tulisnya eh sorry klik E oh di papan tulisnya klik E kanan klik kanan Bapak maaf-maaf klik kanan mouse-nya oh klik kanannya oke setelah itu otomatis sudah nempel ya perintahnya ya nah oke terima kasih Bapak Bapak Ibu kalau sudah kita klik kanan mau kita isi ya seperti ini ada terkunci atau dibuka di bawahnya maksudnya apa kalau terkunci ini artinya orang lain gak bisa ngotak-ngati papan tulisnya kalau dibuka artinya orang lain selain kita bisa ngubah kata-katanya nah kalau misalkan papan tulisnya itu dikhususkan untuk orang lain jangan dibuat terkunci dibuka ya Bapak Ibu ya agar orang lain bisa nyulis ataupun ngubah kata-kata disitu terima kasih baik saya coba oke nah disini kan saya ada kata perintah dan tata tertib dan sebagainya karena ini saya tidak ingin dihapus tidak ingin diganti saya buat ini dia terkunci jadi orang lain gak bisa ngapa-ngapain kecuali saya sendiri seperti itu oke oke maaf tadi ini masih nanya kodenya ya kodenya itu palu itu ya bener itu palunya pick x pick x tadi bener pick x tuh oh ya bener udah sip apakah bisa oke maaf memang berarti ada kendala dari jaringan ataupun di luar hal tadi yang belum saya ketahui karena sebelumnya juga saya sudah mencoba ini bersama kawan saya untuk dia mengetes apakah dia bisa masuk tapi mungkin nanti akan saya coba ulanglah apa saya cari tahu lagi ada kendala apa di bagiannya di bagian ini yang gak bisa akhirnya orang lain masuk seperti itu oh maaf oh maaf ya redeem code nya masih belum di share ya oke nanti maaf minta tolong mbak Ning untuk bisa mengulang kembali redeem code nya seperti itu tapi bapak ibu apakah ada pertanyaan lagi mengenai dunia yang sudah saya terangkan tadi mungkin ada bapak ibu yang menanyakan warna-warnanya bisa gak diganti-ganti boleh bapak ibu silahkan kalau warnanya mungkin bapak ibu gak suka warna oren atau mungkin ada penyakit alergi warna biru gitu mungkin ya karena laut gitu kan bu silahkan boleh diganti warnanya silahkan dicari disini di konstruksi ada namanya yaitu beton 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 ini punya warna banyak dari putih sampai pink jadi silahkan bapak ibu boleh milih warna sesuka mungkin nah tadi kayaknya ada juga nih ya permasalahan kayak gini kan gak nampak ya bapak ibu ya perbedaannya ini dah satu atau dua atau dah tiga ya maka dari itu mungkin bapak ibu bisa mengantisipasinya dengan menjaraknya seperti ini seperti itu ya menjaraknya agar anak-anak tahu agar peserta didi nanti tahu oh ada tiga warna biru kalau takutnya nanti kalau misalnya seperti ini digabung pas saat difoto karena tidak ada garisnya anak-anak bingung oh ini tiga atau dua atau empat dan sebagainya nah dari itu saya ulangi lagi kalau bisa diantisipasi dengan cara di jarak seperti ini kemudian baru boleh ditaruh warnanya di sebelah-sebelahnya nah boleh mungkin warna orang diatasnya ini juga kenal juga boleh bapak ibu boleh sesukanya warnanya boleh dikreasikan ini juga melatih bapak ibu mungkin biar bisa lebih menarik biar bisa lebih kreatif ya mencari warna-warna untuk memikat hati anak-anak seperti itu ya terima kasih mbak Ning yang sudah membantu untuk menjelaskan ada beberapa sebab kenapa tidak bisa mabar ya bapak ibu ya oke itu mungkin mbak ibu ibu nursya ini saya juga kepikiran karena kemarin memang saya dibantu dengan teman saya itu juga lagi satu wifi dan mungkin itu memang penyebabnya biar bisa jadi mabar ya mungkin itu benar sih mungkin ya itu alasannya kenapa tidak bisa bertemu karena tidak satu wifi tapi nanti coba saya cari lebih dalam lagi ya mungkin atau mbak Ning sudah menjelaskan itu kenapa tidak bisa dan sebagainya maaf ya sebelumnya karena akhirnya tidak bisa masuk ke dunianya ini seperti itu ya seperti itu bapak ibu ada yang ingin tanya lagi silahkan bapak ibu apabila ada pertanyaan bisa disampaikan kepada mas gozi untuk nanti bisa ditanggapi pertanyaannya dan islahnya biar lebih jelas lagi begitu terkait penggunaan minecraft education edition ini untuk mendukung inovasi pembericaraan di dalam kelas bapak ibu bapak ibu boleh lewat chat ataupun dengan membuka mic ataupun video tersebut tersebut Bapak-Ibu silakan Sembari saya masih di sini Siapa tahu mungkin Bapak-Ibu Di luar dari pertanyaan mengenai dunia ini Juga diperbolehkan Apabila mungkin ada yang Masih penasaran dengan Bagaimana kalau dunia nanti Berhubungan dengan Mata pelajaran lainnya Apakah bisa dan sebagainya Boleh silakan ditanyakan Ataupun permasalahan-permasalahan teknis juga Silakan Oke silakan Bapak-Ibu Misalkan ada pertanyaan Masih ada pertanyaan Karena istilahnya ini masih ada waktu Sekitar 17 menit Begitu ya Mas Goji Materi sudah disampaikan semuanya Dari proses pemaparan materi Sebagai dasar atau pengantar Untuk bisa membuat dunia Di dalam Minecraft ini Kemudian Pembuatan dunia juga sudah dilakukan Nah silakan Bapak-Ibu Apabila masih ada yang kurang jelas Bisa disampaikan Sebelum istilahnya kita Menutup kegiatan pada sore hari ini Nah kemudian Itu Bapak-Ibu ya Tadi ada sebagian yang menanyakan Terkait Tridim Code Tridim Code nya sudah saya bagikan kembali Kedalam kolom percakapan yang ada Yang saya tandai sebagai Mark as important message Begitu disana ada informasi Terkait Tridim Code Dan bagaimana cara Untuk melakukan Tridim Code tersebut Kemudian Bapak-Ibu Seperti yang tadi saya sampaikan Istilahnya di awal Begitu ya Untuk mendukung kami Terus berkembang Dari hari ke hari Dari waktu ke waktu Bapak-Ibu bisa memberikan Umpan baliknya Kepada kami Melalui Go.maribelajar.org Slash FB strip Mohon maaf Ini Sepertinya linknya Saya ada yang salah Sebentar ya Untuk Ini Untuk linknya Itu yang benar adalah FB strip minecraft Sebentar Saya coba edit dulu ya Saya baca ulang Ini ternyata ada yang salah Sebentar Saya coba Kopikan ulang ya Bapak-Ibu ya Sehingga nanti mungkin Biar lebih mempermudah Bapak-Ibu Begitu Oke Oke Saya bagikan ulang Kolom Di kolom percakapan Oke Nah Bapak-Ibu bisa memberikan Umpan baliknya Kepada kami Di Go.maribelajar.org Slash FB strip Minecraft Begitu Jadi nanti Bapak-Ibu bisa Mungkin bisa mengkopikan Tautannya Begitu ya Di sana Sudah ada informasi terkait Link yang Benar Begitu Kemudian nanti Bapak-Ibu Untuk Mengakses rekaman Pembelajaran Sore hari ini Atau siang hari ini Bapak-Ibu bisa Mengakses website kami Di Maribelajar.org Slash webinar Dan untuk Materi hari ini Bapak-Ibu bisa Mengaksesnya Di Bit.ly Slash materi Strip Minecraft Kemudian tadi Waktu di awal sesi Saya juga sudah Menyinggung ya Kalau kami Saat ini Sedang menyelenggarakan Namanya Minecraft Education Edition Student Challenge Yang mana bisa Diikuti oleh Siswa-siswi Bapak-Ibu Begitu Untuk bisa Mengikuti Program ini Begitu Saya coba Bagikan ini Slide Nah Ini Bapak-Ibu Seperti yang Bapak-Ibu Lihat Di sini Di layar Bapak-Ibu Ada informasi Terkait Minecraft Education Edition Student Challenge Di mana Ada beberapa Kategori Yang dapat Diikuti Oleh Siswa-siswi Bapak-Ibu Semuanya Mulai dari Learning Experience Inclusive Learning Public Services Kemudian Bapak-Ibu Nanti Untuk bisa Mengarahkan Siswa-siswinya Bapak-Ibu Bisa Mengakses Petunjuk Terkait Challenge ini Di Go. Maribelajar.org Slash Dokumen Strip Petunjuk Kemudian Kalau ini Saya perbesar Lagi Begitu ya Nanti Tahap awal Bapak-Ibu Istilahnya Siswa-siswinya Bisa langsung Diarahkan Untuk Mengunjungi Go.maribelajar.org Slash Formulir Pendaftaran SC Kenapa Jadi nanti Barangkali Di antara Bapak-Ibu Istilahnya Sekolahnya Masih Belum Memiliki Akun Office 365 Nanti Siswa-siswinya Yang masih Belum memiliki Bisa kami Bantu Buatkan Akun Office 365 Sehingga Nanti Dapat Mengikuti Challenge Ini Begitu Nah Nanti Bapak-Ibu Setelah Siswa-siswinya Selesai Membuat Sebuah Dunia Berdasarkan Kategori Yang dipilih Nanti Bisa langsung Mensubmisi Ke Go.maribelajar.org Slash Minecraft Strip Challenge Nanti Untuk Petunjuknya Sebelum Istilahnya Sebelum Jadi pada Laman Go.maribelajar.org Slash Minecraft Strip Challenge Atau Di Formulir Tersebut Terdapat Satu Bidang Begitu Ya Ada Satu Borang Bagian Yang Meminta Siswa-siswinya Untuk Mempastekan Atau Menempelkan Link Penyimpanan Dari Dunia Yang Telah Dibuat Jadi Jadi Bisa Membuat Dunianya Dulu Kemudian Ketika Dunianya Sudah Jadi Nanti Langsung Saja Diunggah Dunia Yang Telah Dibuat Di Dalam One Drive For Business Kemudian Dari Situ Nanti Langsung Dibagikan Saja Yang Sudah Diunggah Tersebut Dunia Yang Sudah Diunggah Tersebut Dengan Cara Klik Share Kemudian Anyone With The Link Can Akses Nanti Untuk Kemudian Nanti Dicopy Dan Dipempelkan Kedalam Formulir Nah Terkait Petunjuk Istilahnya Bagaimana Melakukan Istilahnya Mengunggah Dan Membagikan Dunia Kedalam Di One Drive For Business Itu Bapak Ibu Nanti Bisa Mengakses Petunjuk Di dokumen Petunjuk Itu pada Dasarnya Ada Sebuah Link Yang Mana Itu Nanti Bisa Yang Istilahnya Ada Informasi Ada Ada Sebuah Video Yang Nanti Bisa Menjadi Panduan Bagaimana Mengunggah Sebuah Dunia Kedalam One Drive For Business Lebih Tepatnya Ada Di Dalam Halaman Halaman Kedelapan Yaitu Go. Malaribelajar.org Slash C Strip Minecraft Nanti Ada Sebuah Video Tadi Tanya Sudah Pada Dasarnya Sudah Saya Bagikan Juga Di Kolom Percakapan Nah Itu Nanti Bisa Coba Disimak Terlebih Dahulu Videonya Nanti Untuk Bisa Dipelajari Bagaimana Mengunggah Sebuah Dunia Minecraft Di One Drive For Business Ini Videonya Durasinya Hanya 20 detik Saja Bapak Ibu Namun Cukup Ini Cukup Jelas Juga Untuk Bisa Mempelajari Terkait Challenge Yang Ini Yang Di Yang Dua Menit Ya Sekitar Dua Menitan Begitu Nanti Akan Ada Petunjuk Terkait Bagaimana Mengunggah Dunia Minecraft Kedalam One Drive For Business Ini Begitu Bapak Ibu Untuk Informasi Terkait Student Challenge Atau Minecraft Education Edition Student Challenge Nanti Bisa Istilahnya Siswa Sisvinya Diarahkan Begitu Untuk Mengikuti Challenge Ini Karena Pada Dasarnya Challenge Ini Akan Diberikan Bagi Pemenang Nanti Akan Ada Souvenir Premium Begitu Yang Akan Diberikan Souvenir Premium Berupa Apa Saja Bisa Berupa Notebook Tablet Dan Smartphone Yang Mana Harapannya Tentu Souvenir Ini Dapat Mendukung Proses Pembelajaran Jarak Jauh Yang Mana Kita Lakukan Saat Ini Jadi Istilahnya Bisa Lebih Mermudah Lagi Begitu Bapak Ibu Ini Di kolom Percakapan Ada Untuk Minta Bantuan Pembuatan Akun Siswa Mohon Akun Yang Dapat Kami Hubungi Selanjutnya Nanti Nanti Bapak Bapak Ibu Bisa Langsung Saja Pada Dasarnya Ketika Siswa Siswinya Mendaftar Yang Di link Yang Tadi Saya Sebutkan Di Go. Mari Belajar Pendaftaran Sebentar Di Go. Maribelajar.org Slash Formulir Pendaftaran SC Maka Nanti Akan Istilahnya Dari Situ Kami Akan Langsung Mengirimkan Sebuah Akun Kepada Siswa Siswinya Untuk Nanti Bisa Digunakan Namun Apabila Ingin Mengajukan Pertanyaan Lebih Lanjut Terkait Istilahnya Challenge Ini Bapak Ibu Nanti Bisa Ke Events At Maribelajar.org Saya Tuliskan Alamat Emailnya Di kolom Percakapan Bapak Ibu Sudah Saya Tuliskan Di sana Nanti Bisa Dihubungi Melalui Email Tersebut Sehingga Nanti Bisa Bantu Lebih Lanjut Apabila Memang Ada Pertanyaan Yang Hendak Ditanyakan Terkait Challenge Ini Berakhir Atau Istilahnya Maksimal Submisi Pada Tanggal 31 Mei Pukul 23 Lebih 45 Menit Waktu Indonesia Barat Sehingga Kurang Lebih Masih Ada Waktu Sekitar 10 Hari Begitu Bapak Ibu Nanti Siswa Siswinya Bisa Diarahkan Karena Pada Dasarnya Kalau Kita Lihat Kebanyakan Siswa Siswinya Kita Pada Dasarnya Sudah Terbiasa Begitu Nah Ini Coba Mungkin Kita Bisa Arahkan Ke Hal Yang Mungkin Lebih Produktif Bisa Dibilang Begitu Ya Karena Islanya Selain Islanya Tidak Hanya Bermain Saja Namun Juga Ada Riwet Menarik Yang Nantinya Akan Diberikan Begitu Silahkan Bapak Ibu Apabila Masih Ada Pertanyaan Baik Itu Mengenai Materi Pembelajaran Workshop Atau Webinar Yang Hari Ini Bisa Disampaikan Kita Masih Ada Waktu Sekitar 7 Menit Mungkin Bisa Kita Lakukan Diskusi Lagi Begitu Ya Bisa Disampaikan Baik Itu Menggunakan Fitur Mikrofon Ataupun Juga Bisa Menggunakan Fitur Percakapan Yang Ada Begitu Ataupun Juga Bisa Selain Materi Hari Ini Juga Boleh Sekali Apabila Ingin Bertanya Terkait Student Challenge Yang Saat Ini Kami Selenggarakan Silahkan Bapak Ibu Apabila Ada Pertanyaan Jadi Pada Dasarnya Baik Itu Siswa Siswinya Atau Sekolah Sudah Memiliki Akun Office 365 Ataupun Belum Itu Tidak Menjadi Masalah Karena Pada Dasarnya Bagi Nanti Siswa-siswi Yang Belum Memiliki Akun Office 365 Akan Kami Bantu Pembuatan Akunnya Sehingga Akan Tetap Dapat Mengikuti Kegiatan Student Challenge Ini Namun Memang Jika Apabila Sekolah Telah Memiliki Akun Office 365 Maka Siswa-siswinya Disarankan Untuk Bisa Istilahnya Menggunakan Akun Office 365 Yang Telah Disediakan Oleh Sekolah Begitu Silahkan Bapak Ibu Kita Ada Sekitar 5 Menit Kalau Misalkan Memang Tidak Ada Mungkin Kita Tutup Kegiatan Hari Ini Bapak Ibu Dengan Foto Bersama Bapak Ibu Mungkin Bisa Istilahnya Mengaktifkan Fitur Kameranya Bapak Ibu Kita Istilahnya Sebagai Kenangan Begitu Bapak Ibu Nah Istilahnya Sembari Menunggu Bapak Ibu Mengaktifkan Fitur Ininya Fitur Kameranya Bapak Ibu Bahwa Di Minggu Depan Kami Akan Hadir Kembali Dengan Webinar Webinar Yang Lain Dengan Judul Webinar Yang Lain Masih Terkait Dengan Minecraft Nanti Akan Kami Selenggarakan Pada Tanggal 24 Mei Dan 28 Mei Nanti Akan Ada Topik Topik Yang Tidak Kalah Menarik Dengan Hari Ini Yang Nanti Dapat Bapak Ibu Ikuti Begitu Jam Sama Bapak Ibu Ini Dari Pukul 1 Siang Hingga 4 Sore Waktu Indonesia Barat Ini Di tempat Saya Masih Beberapa Masih Baru 6 Saja Yang Mengaktifkan Ini Satu Layar Bisa Mencakup 49 Peserta Bapak Ibu Ini Kalau Saya Lihat Masih Aktif Yang Masih Stay Ada 35 Peserta Terima Kasih Bapak Ibu Masih Setia Dari Awal Hingga Akhir Semoga Apa Yang Disampaikan Dari Awal Hingga Akhir Tadi Bisa Istilahnya Mungkin Nanti Diimplementasikan Di Dalam Kelas Sehingga Istilahnya Inovasi Pembelajaran Dan Peningkatan Kualitas Pendidikan Indonesia Dapat Lebih Baik Dengan Penggunaan Teknologi Ini Itu Ya Mungkin Saya tunggu Sekitar Beberapa Detik Lagi Nanti Setelah Itu Kita Akan Lakukan Foto Bersama Nanti Mas Gozi Bisa Bantu Di Screenshot Mas Mas Gozi Kemudian Nanti Bisa Dibagikan Di Kolom Percakapan Maaf Mbak Ini Tapi Saya Masih Agak Jelek Jaringannya Gimana Oke Kalau Kita Nanti Saya Coba Ini Sendiri Nanti Bapak Ibu Apabila Ingin Screenshot Secara Mandiri Kameranya Bisa Buka Ya Oke Kameranya Bisa Ikonnya Kameranya Ibu Ini Kebetulan Bapak Ibu Yang lainnya Bisa Nah Ini Ada Pertanyaan Terakhir Mungkin Mas Gozi Sebelum Kita Melakukan Screenshot Adakah Cara Setting Untuk Bisa Bermain Bersama Pada Dasarnya Silahkan Mas Gaji Bisa Langsung Ditanggapi Sebelum Kita Melakukan Screen Capture Atau Foto Bersama Pada Sesi Webinar Sore Hari Ini Oke Terima kasih Kepada Pak Sang Syukudin Cara Untuk Bermain Bersama Di Game Minecraft Hanya Satu Bersama Mata Bersama Bersama Hanya Berikan Kode Berupa Gambar Gambar Tadi Dan Walaupun Hanya Ada Kendala Tadi Jadinya Memang Tampaknya Susah Tapi Saya Yakinkan Untuk Bersama Sangat Mudah Hanya Saja Memang Tadi Kendala Saja Seperti Itu Oke Terima kasih Mas Koji Jadi Bapak Ibu Jadi Pada Prinsipnya Bisa Dilakukan Main Bersama Dengan Menggunakan Minecraft Education Edition Ini Bapak Ibu Tadi Sudah Ditunjukkan Caranya Seperti Apa Mungkin Tadi Terlewat Begitu Bapak Ibu Nanti Mungkin Bisa Lihat Lagi Rekaman Aktivitas Pembelajaran Hari Ini Di Website Kami Di Maribelajar.org Webinar Oke Karena Ini Sudah Banyak Yang Mengaktifkan Fitur Kameranya Kita Langsung Foto Bersama Aja Dalam Hitungan Ketiga Bapak Ibu Bisa Menghadap Kamera Dan Senyum Bersama Bapak Ibu Dalam Hitungan Ketiga Oke Satu Dua Tiga Silahkan Oke Terima kasih Bapak Ibu Semuanya Saya Coba Kopikan Dan Saya Bagikan Di Kolom Percakapan Bapak Ibu Kemudian Setelah Ini Saya Ingin Sekali Lagi Bapak Ibu Foto Bersama Lagi Tapi Dengan Ini Bapak Ibu Dengan Fitur Fitur Together Mode Oke Saya Coba Nah Ini Saya Coba Ubah Senenya Dulu Biar Tidak Ini Oke Oke Mungkin Ini Yang Lebih Berwarna Begitu Ya Nah Oke Dalam Hitungan Ketiga Kembali Menghadap Kamera Ya Bapak Ibu Senyum Bersama Satu Dua Tiga Silahkan Ya Terima kasih Bapak Ibu Semuanya Telah Mengikuti Kegiatan Webinar Pada Siang Hari Ini Atau Hingga Sore Hari Ini Semoga Apa Yang Kami Sampaikan Dapat Bermanfaat Bagi Bapak Ibu Semuanya Nantinya Bisa Memberikan Inovasi Inovasi Pembelajaran Di Indonesia Dengan Lebih Baik Dengan Menggunakan Berbagai Macam Teknologi Karena Pada Dasarnya Teknologi Hadir Untuk Mempermudah Kita Dan Memberikan Hal-hal Menarik Yang Sebelumnya Tampaknya Musahil Sekarang Menjadi Mungkin Itu Terjadi Baik Bagi Bapak Ibu Yang Istilahnya Masih Belum Sempat Memberikan Umpan Baliknya Kepada Kami Go.MariBelajar.org Slash EBS Strip Minecraft Dan Apabila Belum Melakukan Redeem Code Bapak Ibu Bisa Melakukan Redeem Code Dengan Istilahnya Mengacu Pada Pesan Yang Saya Tandai Sebagai Pesan Penting Nah Disana Sudah Ada Petunjuk Petunjuk Karena Seluruh Materi Dan Rangkaian Kegiatan Webinar Pada Sore Hari Ini Sudah Selesai Semua Sudah Kami Sampaikan Semua Sehingga Kita Cukupkan Sekian Sampai Jumpa Pada Pelatihan Atau Webinar Selanjutnya Kurang Lebihnya Kami Mohon Maaf Terima Kasih Selamat Sore Terima Kasih Selamat Sore Assalamualaikum Assalamualaikum Salam Bapak Terima Kasih Terima Terima Selamat Selamat Semore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima